Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes Ketemu lagi dengan saya Di channel Dr. Cahyo Edukes Nah Sobat Pada kesempatan kali ini Saya akan coba untuk Menjawab pertanyaan dari Saudari ya Alena Alwani Nah ini beliau bertanya Penderita diabetes Apa bisa sembuh dan tidak minum Obat lagi? Makasih dokter Oke Ini adalah sebuah pertanyaan Yang sering diajukan Entah itu oleh Sobat Edukes Ataupun oleh pasien-pasien saya sendiri Di tempat praktek Nah jadi Anda perlu Memahami dulu Apa sih definisi sembuh Bagi penderita diabetes Apabila yang dimaksud definisi sembuh Ini adalah sembuh total Hilang ya Seperti sakit flu Atau sakit tipus Atau sakit demam yang lain Nah ini mungkin tidak sama ya Jadi Definisi sembuh dari Penyakit diabetes Ini adalah ketika Anda bisa Melakukan pola hidup sehat Sehingga Kadar gula darah Anda terkontrol Tanpa minum obat-obatan Nah ini adalah definisi sembuh dari penyakit diabetes Dan diabetes yang dimaksud disini adalah diabetes tipe 2 Bukan diabetes tipe 1 Yang diakibatkan kerusakan total pada pankreas Sehingga Harus menggunakan insulin Dari luar tubuh melalui injeksi atau suntikan Nah jadi Apabila Anda menderita diabetes tipe 2 Kemudian Anda bisa mengubah pola hidup Anda selama ini Jadi Anda mulai bisa mengatur pola makan Rutin berolahraga Rajin makan sayur Rajin makan buah yang berindeks glikemik serendah Dan beban glikemik serendah Tinggi serat Nah kemudian Rutin minum air putih Sehingga Anda bisa mencapai berat badan ideal Dan akhirnya Kadar HbA 1c Anda bisa di bawah 6,5% Tanpa minum obat-obatan Nah ini Anda bisa dikatakan diabetesnya telah sembuh Namun apabila kemudian di kemudian hari Pola hidup sehat ini Anda tinggalkan kembali Nah ini bisa mengakibatkan diabetes Anda jadi kambuh Atau kadar HbA 1c Anda sudah naik lagi melebihi 6,5% Nah ini Anda harus minum obat lagi Agar kadar HbA 1c Anda bisa turun lagi di bawah 6,5% Jadi kesimpulannya diabetes ini bisa dikontrol tanpa minum obat Asalkan Anda bisa melakukan pola hidup sehat dengan benar Setiap hari secara disiplin Nah semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!